Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahabih anjumain wa ba'du Senang sekali kita masih berjumpa kembali ya di channel banghaji.com Bersama saya Muhammad Erfan Masih di tutorial Belajar web Menggunakan PDO dan MySQL ya Di video sebelumnya Kita sudah bahas Membuat fungsi untuk menampilkan text Atau pesan Yang diambil dari status ruangan ya Jadi ruangan itu ada 1 dan 0 statusnya Tapi kita ubah tampilannya Angka 1 itu menjadi Digunakan dan 0 itu jadi tidak digunakan Jadi yang ditampilkan bukan 0 dan 1 Tetapi text tadi ya Baik, sepertinya saya punya masalah sama kamera aja Jadi kita saksikan ini saja ya Silakan Tonton video ini Sampai selesai Jangan di skip Agur Tita Torjati Keslihan Paham Tentangium Formasi Dalam video ini Sabalam lanjut Jangan lupa Click subscribe channel banghaji.com Baggy yang bellam Dan click launch Anya agur andedipat Pembrita 1 video terbaru Andasuka video ini Silakan click Jampokai Atau Satu Kali Tetapi kalau Tita Suka Boleh klik Jampokai Bawa Dua Kali Tulis di pertanyaan Saran Kritik Anda pada kolom komentar Jika Anda rasa berminfad Silakan bagikan kepada temen Anda Dan jika tidak berminfad Bagaikan saja kepada temen Anda Karina boleh jadi video ini akan berminfad Bagi temen Anda Terima kasih Ya jadi saya mohon maaf ya Kameranya tidak bisa saya tampilkan nih Buat kalian teraksi Tapi kita lanjutkan saja Jadi di video kali ini Sebagai mana di video sebelumnya Saya sebutkan Kita akan bahas tentang bagaimana caranya Menghapus data Menghapus data ini ada dua macam ya Menghapus di satu tabel Dan juga nanti akan menghapus Untuk tabel yang saling berkaitan ya Sebelumnya untuk konsep Penghapusannya kita lihat di tabel ini Di gambar ini ya Oke Ini contoh ruangan ya Ketika ruangan Ini yang jadi sumber Kita sudah pernah bahas Untuk menambah data dan menyimpan Kembali lagi ke sini ya Begitu juga ketika ada data yang ingin di edit Lalu di update datanya Dilempar lagi ke halaman ruangan ini Nah untuk delete juga sama Jadi nama filenya ruangan Underskos delete Jenis underscore delete Barang underscore delete gitu ya Atau inventaris delete gitu ya Ketika di klik delete Dia akan dibawa ke file ruangan delete Lalu nanti akan Kalau sudah dihapus Akan kembali lagi ke ruangan gitu ya Nah untuk Konsep penghapusannya sendiri Kalau kita lihat di Relasi kita kemarin ya Jadi akan ada satu buah tabel Nanti yang kalau dia dihapus Itu datanya sendiri saja yang dihapus Yaitu data inventaris ya Seperti ini contohnya Jadi data inventaris ini ketika dihapus Yaudah dia hanya dihapus inventaris saja Tapi kalau yang dihapus itu adalah data ruangan Ya Maka nanti inventaris ini juga akan kita hapus Gitu ya Ini alur Alur sistemnya nanti begitu kita buat Karena apa? Karena ruangan itu kalau dia dihapus Kalau salah satu ruangan dihapus Sedangkan ruangan itu dipakai di inventaris Maka inventarisnya akan hilang Hilang dalam arti tidak akan tampil di dalam view ya Karena penghubung data ke sini tidak ada Maka supaya aman Dan data kita tidak banyak Yang terbuang gitu ya Terbuang dalam arti tadi Ada datanya tapi tidak dipakai gitu Karena relasinya hilang ya Kita akan hapus juga Jadi ketika ruangan dihapus Maka misalnya ruangan kodenya 5 misalnya ya Maka semua yang ada di inventaris ini Kalau ruangan ID nya itu angkanya 5 Kita akan hapus juga Ya gitu ya Jadi sudah ada dua konsep Dan konsep yang berikutnya sama ya Ketika barang akan dihapus Kita akan hapus barang Sedangkan barang itu dipakai di inventaris Maka barang dengan kode sekian Misalnya yang ada di inventaris juga akan ikut dihapus Konsep dasarnya ya Lalu apalagi untuk yang jenis Karena jenis ini berhubungan langsung nih Sama barang Iya dan barangnya sama inventaris Jadi ketika menghapus jenis Maka semua barang yang jenisnya adalah ini Yang sama dengan yang kita hapus Maka barangnya juga dihapus Karena barangnya juga dihapus Maka inventarisnya Yang sesuai dengan ID barangnya Yang dihapus Akan ikut dihapus juga inventarisnya Agak ribet ya Nah di konsep yang pertama ini Kita akan bahas untuk menghapus yang inventaris dulu ya Baik kita masuk ke kode programnya Buka file-nya ya Kemarin yang terakhir ya Di fungsi ya Kita ke file inventaris ya Oh ya tampilannya mana ya Oke kita tampilkan dulu Ini tampilannya ya Ini jenis ruangan barang inventaris Ini kita menghapus inventaris dulu Yang satu aja ya Yang satu tabel dulu Jadi klik ini Ini misalnya maka nanti akan terhapus data yang ini ya Yang atas Nah Oke kita buka kodenya Ini di halaman inventaris php Inventaris php Kita mulai dari yang Delete ya Ini ya Kita buatkan linknya dulu Ini salah ya Ini belum kita ubah ya Ini harusnya inventaris Kita ubah dulu Inventaris Yang ini juga Inventaris Oke lanjut ya Nah Kita akan kirim tuh ID dari inventarisnya Coba kita lihat dulu Apa namanya ya Kita masuk ke sini Ke adminernya Kalau punya saya gini ya Oke seperti ini Kemarin ada pp inventaris Untuk Tabel inventaris ya Bukan view ya Nah ini Ini namanya gini Inventaris ID Ya Nah ini akan jadi rujukan Untuk menghapus nanti Jadi misalnya ID 1 mau dihapus Maka inventaris Yang ID nya sama dengan 1 Balik ke sini Nanti ketika klik Yang salah satu ini Harus Mengambil ID nya ya Kita masukkan saja Di sini Nah ini kita kasih gini dulu ya Ini namanya Method Get ya Karena akan kelihatan Nanti di atas Misalnya ID Saya singkat Saya balik ya ID Misalnya ID inventaris Sama dengan apa Sama dengan Nah kita tampilkan datanya Sama dengan Dollar R Masih ingat gak ya Ayo teman-teman Balik lagi nanti ya Ke video sebelumnya Kalau lupa nih Cara nampilin Nah seperti ini ya Saya save dulu ya Saya save Jadi nanti Hapus ini akan menjadi link Inventaris Dilihat php Tandatanya ID sama dengan Ada angkanya nih Nanti disini Kita coba lihat ya Di tampilan Ininya Kita refresh dulu Klik kanan Refresh Oke Kalau saya taruh mouse nya Di sini Dihapus Nah teman-teman Perhatikan di bagian Bawah ya Tapi gak kelihatan ya Bagian bawah gak kelihatan Saya klik aja ya Biar kelihatan di atas Nah seperti ini Ini file nya belum kita bikin Tapi dia ada ini nih Inventaris Underscores Delete Titik php Dan datanya Id sama dengan 1 Nah id sama dengan 1 Ini yang kita tangkap Di file Inventaris Delete php Yang akan kita buat Back dulu ya Depress lagi Nah kemudian yang kedua Kalau di klik Nah id nya sama dengan 2 Berarti data yang kedua Begitu seterusnya Kita Kembali ke sini Lalu kita buat file Kita File ini aja ya Kita ini Kita save as nih Inventaris Kita save as Menjadi Inventaris Delete Delete Kemudian Save aja dulu ya Oke ini File yang kita Utak atik sekarang Adalah yang Delete ya Yang kita perlukan Hanya Fungsi saja ya Yang dipanggil Ini kita hapus Kemudian Selebihnya ke bawah nih Semuanya Kita hapus aja dulu ya Oke Seperti ini Karena kita tidak akan Menampilkan apa-apa Di file hapus ini Jadi setelah dia Kita bawa ke sini ID nya tadi Ke file inventaris Delete ini Lalu kalau sudah selesai menghapus Kita akan kembali lagi Kita akan kembalikan lagi Ke file inventaris Gitu ya Oke Kita masuk di sini Lalu Ambil data ya Saya Saya bikin begini Ambil data ya Atau dapatkan data Gitu lah Serah aja lah Nah misalnya ID Dollar ID Sama dengan Dollar get Nah gini ya Lalu namanya adalah ID Nanti saya jelaskan Sebentar lagi ya Alhamdulillah Masuk waktunya Sholat Asar Oke kita lanjutkan saja ya Ini alarm di Komputer saya Baik Kenapa harus begini Nanti akan disimpan disini Get ID Maksudnya adalah yang ini Ini nih Ketika saya klik Ini ID yang ini Namanya harus sama persis Ini huruf kecil semua Yang disebut dengan Metode get itu yang ini Jadi ada Parameter dan ada Valuenya Ada isinya Ini kelihatan Nah itu namanya get ya Gampangnya Gampangnya gitulah Nah ID ini harus ditangkap nih Dan isinya Gitu ya Jadi ID Tulisannya hurufnya Kecil semua Maka di Coding kita sini Ini huruf kecil semua Ini yang ada di URL tadi ya Kemudian Isinya ini Kita masukkan Kedalam variable Namanya ID Bedain ya Antara ini sama Yang ini Yang ini tadi Adalah yang Ada di link sini ID ini Tulisannya harus sama persis Lanjut Nah sekarang Saatnya menghapus data Oh iya Kenapa fungsi ini Kita pakai disini ya Karena kita akan Mengakses ke database Menghapus itu Kita harus masukin Ya Harus masukin Fungsinya Koneksi Ya Saya lanjutkan Langsung saja Saya bikin gini Dollar key Sama dengan Kemarin dollar Koneksi ya Namanya Untuk Database Kemudian Kita prepare Prepare Nah ini Kemarin kan ada dua ya Bisa pakai variable Atau bisa langsung Perintah SQL Saya langsung masuk Perintah SQL saja Delete From Nama tabelnya adalah Inventaris Nah disini ada syaratnya Where Apa nama fieldnya Nama fieldnya adalah Inventaris Underscores ID Sama dengan Gitu ya Apa nih ID Titik Titik 2 ID Ini adalah alias Yang kita akan buatkan Di bawahnya Oke sekarang Sekarang gini Dollar key Ini ya Kita pakai bin parameter Ya Oke Ini Kemudian Apa nama aliasnya Nama aliasnya Nama aliasnya Kembali kesini dia Masuk Jadi sebenarnya Bisa aja langsung Dimasukin disini Dollar ID Juga bisa Ya Tapi Kita gunakan Cara yang lebih aman Seperti ini Lalu setelah itu Dollar key Itu Di Execute Ya Kita coba nanti ya Kalau gagal Kita cek Nah Kembali Ke Inventaris Titik php Nah Coding Codingnya adalah Ini ya Header Nah Gini Location Inventaris Titik php Jadi setelah Menghapus Tidak ada pesan Apa-apa Nanti langsung Kita lemparkan Ke Halaman Inventaris Ya Lemparkan Kembali kesini Sesuai dengan Konsep kita Yang ini Ya Lemparkan Lagi Oh ya Lupa ya Kita kembali Ke File Inventaris Tadi ya Karena sudah Tutup Dibuka lagi Mana ya Dia Nah Disini Kemudian Inventaris Ya Lupa Saya Jadi Kita Jangan Ngapus Langsung Ya Jangan Dihapus Langsung Kalau Kayak Gini Klik Hapus Udah Langsung Hilang Jangan Kita Bikinkan Pertanyaan Dulu Siapa Tahu Salah Klik Misalnya Gitu Ya Atau Kita Coba Dulu Ya Tapi Nanti Datanya Hilang Habis Apa Ya Kita Klik Data Yang Pertama Ini Saya Klik Ya Ini Coding Nya Tadi Sudah Selesai Disini Inventaris Dilihat Dilihat Seperti Ini Kalau Ada Error Kita Lihat Nanti Apa Yang Terjadi Ya Saya Repress Nah Ini Sudah Hilang Kenapa Karena Di Atas Tadi Sudah Sudah Diklik Duluan Ya Di Atas Kemudian Di Refresh Akhirnya Dia Hilang Kita Lihat Disini Database Ada Nggak Hilang Nah Sekarang Kita Masukkan Untuk Eh Apa Nanya Peringatan Lah Gitu Ya Peringatan Masukkan Masukkan Disini Aja Ini Di Link Ini Di Halaman Inventaris PHP Dimasukkan Disini Di Ujung Ya Ada Sedikit Kode JavaScript On Click Sama Dengan Kayak Gini Saya Masukkan Ini Return Confirm Nah Gini Ya Lalu Di Dalam Sini Ada Text Nya Beginilah Kurang Lebih Menghapus Jadi Ketika Kita Klik Nanti Akan Ditanyain Dulu Anda Yakin Akan Menghapus Data Ini Kalau Kita Oke Kan Atau Kita Yes Kan Maka Baru Yang Dihapus Kalau Tidak Di Cancel Saja Dia Nggak Jadinya Menghapus Kita Lihat Di Tampilannya Seperti Apa Sini Di Repress Jeng Nggak Ada Perubahan Karena Belum Kita Klik Sekarang Kita Klik Ini ID Nya 2 Klik Nah Ini Muncul Gini Kalau Yang Tadi Ilang Langsung Anda Yakin Akan Menghapus Data Ini Cancel Nggak Jadi Tapi Kalau Kita Klik Hapus Oke Nanti Harusnya Balik Kesini Lagi Dan Datanya Kosong Kita Klik Kosong Datanya Kita Kita Refresh Klik Sini Nah Kosong Sudah Untuk Satu Tabel Untuk Yang Nanti Bertabel Tabel Itu Agak Ribet Terusannya Maka Kita Bahas Dulu Untuk Yang Satu Tabel Dulu Nah Ini Cara Nambahin Datanya Gimana Coba Ya Mau Nggak Mau Kita Harus Kesini Dulu Biar Nanti Bisa Buat Contoh Yang Lain Kode Barang Kita Lihat Satu Dan Dua Jenis Dua Tiga Empat Ruang Satu Sampai Enam Dimana Cara Nambah Data Di Video Kedua Kalau Nggak Salah Silahkan Dilihat Lagi Barang Satu Jumlahnya Ada Tiga Ruangan ID Nya Lima Saya Input Lagi Barang Satu Kuantitas Satu Di Ruangan Tiga Saya Input Lagi Barang Dua Kuantitas Nya Enam Di Ruangan Satu Saya Masukin Lagi Barang Satu Lagi Kuantitas Cuman Satu Juga Di Ruangan Enam Saya Save Ada Empat Data Kita Refresh Disini Ada Empat Seperti Ini Tadi Kalau Belum Dibuat Konfirmasinya Yang Untuk Menghapus Aku Langsung Hilang Sekarang Sudah Nggak Lagi Ini Akan Ditanyakan Gini Baik Saya Kira Itu Dulu Pembahasan Kita Di Video Kali Ini Simple Sebetulnya Yang Penting Teliti Saja Karena Berbahaya Ketika Menghapus Kalau Ada Yang Salah Bisa Jadi Tidak Terhapus Atau Bisa Jadi Menghapus Semua Data Justru Ya Maka Perlu Diperhatikan Lebih Detail Lagi Kode Kodenya Oke Saya Kira Cukup Dulu Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Video Saya Jadi Hilang Ini Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Untuk Menghapus Data Dari Dua Tabel Sekaligus Dengan Relasi Tertentu Khusus Untuk Ini Untuk Yang Ruangan Dulu Jadi Ketika Ruangan Dihapus Maka Tabel Inventaris Juga Ikut Dihapus Baik ya Terima kasih Atas Perhatian Teman-teman Semua Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Untuk Di-share Kepada Kawan-kawan Yang Lain Mudah-mudahan Mereka Juga Dapat Manfaat Kita Dapat Pahala Terima Kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh